13 Lokasi Menyelam atau Diving Terbaik di Indonesia Indonesia memiliki banyak spot diving atau menyelam terbaik dan tersebar di seantero negeri. 13 Lokasi Menyelam tersebut tersebar mulai dari Saban hingga Kepulauan Dajah Ampat. Lokasi-Lokasi Menyelam tersebut memiliki keindahan dan persona masing-masing, sehingga akan sulit untuk menilai mana yang paling indah dan menarik. Namun, 13 Lokasi Menyelam terbaik di Indonesia berikut ini layak untuk dicoba. Sabang, Aceh Sabang adalah wilayah administratif paling barat Indonesia tersebut di Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Memiliki lima pulau yaitu Pulau Weh, Pulau Rubia, Pulau Klah, Pulau Sulaku, dan Pulau Rondo. Wilayah di Keledengi Selat Malaka dan Samudera Hindia ini memiliki lebih dari 20 lokasi penyelaman dengan tingkat kesulitan yang bervariatif. Pulau Weh sendiri berstatus sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 928 KPTS UM 12.1982-1982, tanggal 27 Desember 1982. Lokasi penyelaman terbaik di Sabang antara lain The Canyon yaitu struktur batu vulkarik bawah air dengan kedalaman antara 15 hingga 70 meter. Lati Tokong, Sopi Rikmers yaitu bangke kapal sepanjang 134 meter yang tenggelam pada 1940. Arus balai yaitu sempat dengan arus laut yang kuat dan kerap berubah dan pantai Indo. Kepulauan Seribu, Jakarta Kepulauan Seribu adalah gugusan kepulauan sejumlah 101 pulau yang terletak di sebelah utara Jakarta. Wilayah ini pun ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut melalui keputusan Menteri Kehutanan No. 162 KPTS 2 1995 dan No. 6310 KPTS 2 2002. Meskipun terumbukaran dan ekosistem perairan di lokasi ini mulai mengalami degradasi akibat sedimentasi dan sampah dari Jakarta. Beberapa lokasi menyelam pilihan di Kepulauan Seribu antara lain Kosong Balik Layar, Kosong Congkak, Kosong Sepah, Kuburan Cina, Melinjul, Pulau Kotok, Pulau Matahari, Pulau Putri, dan Pulau Sepah. Karimun Jawa, Jawa Tengah Karimun Jawa adalah gugusan kepulauan sejumlah 27 pulau yang terletak di Laut Jawa termasuk wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kepulauan Karimun Jawa pun ditetapkan menjadi Taman Nasional sejak 15 Maret 2001. Kepulauan Karimun Jawa memiliki sedikitnya 30 site penyelaman. Kedalamannya antara lain 5 hingga 40 meter dengan jarak pandang antara 5 hingga 25 meter dan arus yang bervariasi. Pasona bawah lautnya antara lain, tutupan terumbu karang yang rapat, berbagai jenis satwa laut seperti ikan napoleon, penyu sisik dan penyu hijau, dan lebih dari 200 spesies ikan hias. Bali Bali memiliki berbagai destinasi wisata, termasuk memiliki spot-spot diving favorit. Beberapa lokasi menyelam terbaik di Bali seperti di Nusa Penida, yaitu Banida Bay, Batu Abah, Manta Point, Batu Meling, Toya Pakeh, Batu Lumbung, Crystal Bay, dan Malibu Point. Amet, yaitu Tebing Laut Amet, Teluk Lipah, Kiri Selang. Tulang Ben, yaitu Bangke Kapal Liberty, Coral Garden, Batu Galedit, Seraya Secret, Kubur Rif, Sanur yaitu Jeladi Wilis, Sanur Bay, dan Jorif. Pulau Menjangan, yaitu Secret Bay, Pemuteran, PJ. Pantai Timur Bali, yaitu Amok Bay, Gili Biaha, Gili Tepekom, Gili Mimpang, Lulagon. Pulau Komodo NTT Pulau Komodo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Bersama dengan Pulau Rinca dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil, ditetapkan menjadi taman nasional sejak tahun 1980. Pulau Komodo, pun menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1991. Lokasi menyelam terbaik di sekitar Pulau Komodo antara lain, pantai merah, batu bolong, tatawa besar, ratu tiga, mantap point yaitu lokasi melihat mantar. Selain mantar, di Pulau Komodo penyelam dapat melihat berbagai jenis ikan lain, mulai ikan badut, hiu karang, penyu, hingga barakuda. Pun memiliki keanekaragaman topografi bawah laut, mulai dari riflit hingga wol. Arus cukup kuat sehingga tidak disarankan bagi penyelam pemula. Alor NTT Kepulauan Alor terletak di bagian timur Nusa Tenggara. Kawasan ini memiliki sekitar 20 pulau dan beberapa salat. Alor memiliki tidak kurang dari 30 spot penyelaman. Beberapa di antaranya adalah Half Moon Bay, Barunas Point, Kekanat Grove, Peter's Price, Crocodile Road, Never Never Walk, Trip Top, Roman's Land, The Cathedral, dan lain-lain. Yuta yang dapat disaksikan di lokasi penyelaman alur antara lain, Hiu Karang, Lenyu, More Ailes, Ray, Napoleon, Dr. Tsunah, dan Barakuda. Wakatobi, Sulawesi Tenggara Sulawesi dan terdiri dari Pulau Wangi-wangi, Kaladupa, Tomiya, dan Binungko. Wakatobi pun ditetapkan menjadi salah satu taman nasional sejak 1996. The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO menempatkan wakatobi sebagai jagar biosfet dunia. Wakatobi memiliki hingga 750 jenis korang dengan 25 buah gugusan terumbu karang. Kedalamannya bervariasi hingga yang terdalam mencapai 1044 meter. Jarak pandang 15 hingga 80 meter dan arus yang bersahaban. Terdapat sekitar 40 lokasi penyelaman terbaik yang tersebar di wilayah yang berbatasan langsung dengan lauk pendah ini. Derawan, Kalimantan Timur Derawan merupakan gugusan kepulauan di Kabupaten Baraw, Kalimantan Timur. Terdiri atas 31 pulau dengan beberapa yang cukup terkenal seperti pulau maratua, derawan, sanga laki, dan kakaban. Di kakaban, terkenal dengan atol yang membentuk danau air asin dan empat jenis ubur-ubur yang tidak menyengat. Selain itu, terdapat sekitar spot penyelaman lainnya hingga sejumlah 28 titik penyelaman. Punaken, Sulawesi Utara Punaken terletak di Teluk Manado dan termasuk wilayah dari Kota Manado. Wilayah ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Punaken dan Taman Laut Punaken. Taman Laut Punaken layak disebut sebagai Taman Laut Terindah di dunia, antara keanekaragaman biota laut mulai terumbu karang, ikan duyum, lumba-lumba, ikan purba keolakan, dan berbagai jenis ikan hias lainnya. Taman Laut Punaken memiliki 20 titik penyelaman atau dive spot dengan kedalaman bervariasi hingga 1.344 meter. Halmahera Utara, Maluku Utara Halmahera Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Berbatasan langsung dengan samudera pasifik sehingga memiliki keindahan bawah laut yang menawan. Beberapa alih menganggapnya sebagai jantung segitiga terumbu karang duyanya. Kawasan penyelaman ini umumnya memiliki arus yang tenang dan jarak pandang yang baik sehingga cocok bagi penyelam pemula sekalipun. Beberapa titik penyelaman terbaik di Halmahera Utara antara lain, Pulau Tagalaya, Pulau Dodola, Tobu-Tobu, Pulau Bobale, dan Pulau Puale. Ambon, Maluku Ambon adalah sebuah pulau di Kepulauan Maluku sekaligus tempat ibu kota Maluku berada. Ambon memiliki sekitar 21 spot dive yang tersebar mulai dari daerah Tanjung Siaji Utara hingga Malilana. Lokasi-lokasi penyelaman yang terkenal antara lain, Lugurila Kif, Akulia Wrik, Laha, Lahari Labuang, Buka Batu, dan Pulau Pumbu. Banda Maluku Kepulauan Banda merupakan Kepulauan di Maluku tepatnya di Laut Banda. Terdiri atas 10 pulau dengan 3 pulau terbesar yaitu Pulau Neira, Pulau Banda Lesar, dan Pulau Gunung Api. Ditetapkan sebagai kawasan konservasi berairan Nasional Laut Banda berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 69-2009. Kepulauan Banda memiliki beberapa damsat terbaik seperti Sonegat, Pulau Garaka, Pulau Sari, dan Batu Kapal, Pulau Sari, dan Batu Kapal, Pulau Lontar, Gunung Api, Gunung Api, Gunung Api, Batu Belanda, Pulau Ai, dan Pulau Hatta. Raja Ampat, Papua Barat Kepulauan di Papua Barat ini memiliki 610 pulau. Empat diantaranya yang terbesar adalah Pulau Misol, Salawati, Mantata, dan Waigiu. Wilayah ini diakui sebagai salah satu lokasi dengan keanekaragaman biota laut tertinggi. Raja Ampat merupakan salah satu tamah laut terindah di Indonesia bahkan dunia dan merupakan bagian dari suaka marga satwa Kepulauan Raja Ampat. Di sini teridentifikasi 537 spesies terumbu karang, yaitu 75% dari total spesies terumbu karang di dunia, lebih dari 1.000 spesies ikan karang, dan 700 jenis molusca. Lokasi menyelam terbaik di Raja Ampat antara lain, Mansuar Island, Chicken Reef atau gugus terumbu karang dengan arus kuat di atas tapi tenang di dalam, Max Point, Mantas Point yaitu Pulau Arboret, Blue Magic, dan lainnya. Itulah ketiga belas lokasi menyelam terbaik di Indonesia. Selain ketiga belas lokasi tersebut, tentu masih banyak tempat-tempat lain, bahkan yang menurut sebagian pihak lebih indah dan menarik. Karena memang akan sangat sulit untuk memberikan penilaian mana yang paling indah dari berbagai tempat penyelaman terindah di Indonesia. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!